Tiba-tiba Mendapatkan popularitas tersebar di China Sebenarnya mereka berasal dari Tibet Di China, Shikzu menjadi sangat populer Mereka bahkan muncul di beberapa karya seni China Mulai dari lukisan, ukiran, hingga permadani yang berusia lebih dari 2000 tahun Selain populer, anjing Shikzu juga dinilai sangat berharga Saking berharganya, sampai-sampai jika didapati ada orang awam yang memeliharanya Bisa langsung dihukum mati saat itu Nama Shikzu mengartikan singa kecil dalam bahasa Mandarin Hal demikian berawal dari sebuah kisah legenda Mengenai seorang dewa pengetahuan Buddha Asal Tibet Yang kerap berpergian bersama seekor anjing kecil menyerupai Shikzu Suatu hari, menjelang perjalanannya Ia bertemu dengan sekelompok pencuri yang ingin menyerangnya Lantas, anjing itu berubah menjadi singa yang besar Dan mengejar para pencuri Pada akhirnya, sang dewa mencium anjing tersebut Dan memberikannya sebuah tanda putih di kepala mereka Itu sebabnya, mereka sering disebut sebagai Tibetan Lion Dog Anjing Shikzu Pernah hampir punah di awal tahun 1900-an Hal demikian terjadi selama peristiwa revolusi komunis Yang mengakibatkan meninggalnya Kaisar Susi Saat ia meninggal Program perkembang biakan anjing Shikzu berhenti Setelah revolusi Didapatkan 14 ekor anjing Shikzu Tersisa Yang terdiri dari 7 ekor laki-laki Dan 7 ekor perempuan Memiliki bulu yang panjang serta hidung yang pendek Anjing Shikzu Tidak mentoleransi suhu yang panas atau lembab Hal itu dikarenakan udara yang masuk ke paru-paru Tidak didinginkan secara efisien Anjing Shikzu Dapat hidup mencapai 10-18 tahun Jika dipelihara dengan baik Mereka tumbuh dengan cepat Dan bisa mencapai ukuran dewasa Saat berumur 10 bulan saja Dengan moncong yang lebih kecil Anjing Shikzu Sangat suka menggali tanah Terutama menggonggong Namun kadang Sifat alami mereka yang manis dan ramah Akan membuat mereka tidak terlalu cocok Untuk dijadikan anjing penjaga